Eh ada ulama, ada orang, ada orang Mesir sendirian, sorbanya gak begitu besar, biasa lah, sajadah sendirian, ini malah berhenti. Terus saya suruh ngomong, walaupun Gus juga bisa ngomong, tapi saya suruh ngomong, Assalamualaikum, ini ketua jamiah Islam di Indonesia yang paling besar, ulama namanya Burhan Wahid, mau minta doa, doa apa? Doa apa Gus? Ya minta selamat dunia akhirat, didoain, didoain ya 5 menit lah, agak panjang doanya, agak panjang sih, setelah itu dia lari, ini beliau nih pergi, sajadahnya diseret malah, sambil ngomong gini bahasa Arab, Ya Robb, ma dhambi hatta tu'arifani iya, dosaku apa? Kok sampai engkau membuka rahasia kepada orang ini nih? Jadi wali sedang sembunyi ketahuan Gus Dur, orang lain gak akan tahu dia wali, Gus Dur tahu. Kalau kelebihan Gus Dur, sangat banyak sekali, seorang ulama yang betul-betul menguasai ilmu agama, ya Gus Dur. Terutama sekali, sejarah, peradaban, filsafat, dan seterusnya. Bukan hanya sejarah Islam, sejarah dunia, sejarah Cina, sejarah, cara mana aja dia tahu. Namanya orang terkenal, ulama, filosof, raja, penguasa, orang kaya, artis, olahragawan, apa namanya, atlet. Apal namanya, sedunia lu ya, sedunia, Indonesia bukan, namanya pemain sepak bola Spanyol siapa-siapa, pemain sepak bola Prancis siapa-siapa, pemain sepak bola Brazil siapa-siapa, apal itu. Artis siapa-siapa, artis terkenal, yang terkenal ya, orang kaya siapa-siapa di dunia ini, orang pinter siapa-siapa di dunia ini. Terus saya baru kagum dengung situ itu. Gak punya buku agenda harian gak punya, memori itu gak punya. Tanggal sekian ke sini, tanggal sekian ke sini, tanggal sekian ke sini. Suatu ketika, ini suatu ketika, saya habis ngimami sholat di Masjid Gustur, duduk di kursi depan, datanglah Pak Mundir, mundir apa? Depan gitu ke Mundir, Mundir Separta. Gustur, konten, saya lagi nunggu nih, belum pulang, dari luar kota ini mau pulang. Tadi saya telpon, belum ada HP kan, saya telpon ke rumah, Gustur jawab kok. Gustur jawab, saya telpon. Gustur, saya mau soan apa, mau undang acara tanggal sekian. Waduh, maaf, gak bisa. Itu haulnya Kiali Maksum. Yakin Gustur suara itu bukan pembantu, bukan siapa-siapa. Gustur gak ada, saya lagi duduk lagi nunggu ini. Betul, Gustur datang. Gak lama, Gustur datang. Salaman masuk, menyampaikan maksudnya, gak bisa waktu malam itu saya haul kelapa. Persis, gak banyak kayak ditelepon tadi. Tapi waktu ditelepon itu siapa itu. Gak itu. Itu yang luar biasa di setelah. Kejadian betul itu. Wah, kalau kejadian lagi waktu umroh dengan Gustur itu, dengan Muhammad itu. Kian Muhammad. Di Madinah, lepas sholat isa, jalan-jalan cari ulama. Yang menurut Gustur hebat. Ada ulama jenggotnya panjang, pakai gamis, udung-udungnya besar, kitabnya setumpuk, ngajar muridnya banyak. Ini Gus. Betul, betul. Bukan. Cari lagi. Kan banyak orang Kiali yang ngajar, banyak. Ini Gus. Bukan. Ini Gus. Bukan. Eh, ada ulama, ada orang, ada orang Mesir sendirian. Sorbannya gak begitu besar. Biasalah. Sajadah sendirian. Ini malah berhenti. Terus saya suruh ngomong. Walaupun Gus itu gak bisa ngomong. Marah bisa. Tapi saya suruh ngomong. Assalamualaikum. Ini ketua Jam'iyah Islam di Indonesia yang paling besar. Untuk ulama. Namanya Burul Wahid. Mau minta doa. Doa apa? Doa apa Gus? Doa apa Gus? Ya, minta selamat dunia akhirat. Didoain. Didoain ya lima menit lah. Agak panjang doanya. Agak panjang sih. Setelah itu, dia lari. Ini beliau nih pergi. Sajadahnya diseret malah. Sambil ngomong begini bahasa Arab. Ya, Rob. Madhambi hatta tu'arrifani iya. Dosaku apa? Kok sampai engkau membuka rahasia ku pada orang ini nih. Jadi, wali sedang sembunyi ketahuan Gus Dur. Orang lain gak akan tahu dia wali. Gusur tahu. Sampai dia merasa punya dosa apa? Saya lagi sembunyi kok. Lagi nyamar, lagi nyamar ketahuan. Padahal intel ketahuan lah. Kamu intel ya? Terus, mencari kuburannya Imam Ali Oredi Bin Jafar Sadik. Waktu sudah di tengah-tengah kebun korma. Dan sudah di apa? Pagar kelingnya udah dihancurkan lah. Karena disana gak boleh di sejarah kubur kan. Ya, ada saja yang di sejarah sih. Gus Dur mau baca fatihah seribu kali. Saya, Haji Suleman, dan beliau. Baru 35an atau 40 lah. Polisi datang. Musir. Apa, Gusur apa? Am ta'adullah. Kamu musuh Allah. Gak apa-apa tuh. Biar biasa orang Saudi kalau begitu kan marah kan. Gak dibiarkan tuh. Walhasil gagal baca fatihah seribu kali. Itu pengalaman saya dengan beliau. Pengalaman ziarah kesunan Ampel. Yang hubungan. Saya, Haji Suleman, Haji Masnu. Gus Mu'ad, Gus Tahir. Apa, Gus Lukman, Lukman, Lukman. Terus, jam 12 malam. Baru masuk ziarah kuburkan Ampel. Kita ini disuruh baca. La ilah Allah. Keras. La ilah Allah. La ilah Allah. Gusnya diem aja. Enak banget dia. Satu jam. La ilah Allah. Kendor gak boleh. Juru kuncinya namanya Kiai Nawawi. Gak boleh kita berhenti dan gak boleh kita kendor. Terus, terus. La ilah Allah. Keras. Kujurnya diem aja. Eh, ternyata ketika diem itu lagi mukhatobah. Lagi dialog dengan senan Ampel. Terima kasih.